Hai ini adalah ikan cetul campur dengan udang yang saya ambil dari sungai yang saya kemudian saya tampung di tempat untuk wadah sementara jadi tempat ini fungsinya adalah untuk mensterilkan ikan-ikan ini sebelum saya berikan ke hidupan ataupun ke murai batu kenapa perlu kita sterilkan dulu karena memang ikan cetul mereka hidup di sungai-sungai yang liar ya di di alam di alam yang memang sekarang ini tidak dibungkiri bahwa air yang ada di sungai itu terkandung berbagai macam limbah baik limbah dari industri ataupun limbah dari rumah tangga jadi disini di apa itu tempat ini ini akan saya gunakan untuk mensterilkan jadi bu apa itu ikan akan saya diamkan selama mungkin tiga harian sebelum saya berikan ke burung murai supaya enzim-enzim yang tidak baik itu hilang dulu memang ini saya bikin lapar ya tidak saya kasih makan kalaupun mau dikasih makan dulu dengan makanan yang buat murai bisa pelet lolohan tapi jangan banyak-banyak dikit saja satu butir juga cukup supaya dia itu lapar supaya apa itu ya istilahnya enzim-enzim yang tidak baik itu biar dia netral dulu ya di air yang memang untuk konsumsi air minum jadi airnya ini kan sehat tidak seperti air di sungai juga jadi ini adalah wadah sementara sebelum saya berikan ke murai batu oke ini saatnya kita memberikan makanan menu tambahan berupa ikan cedol yang sudah kita sterilekan terlebih dahulu proses pensterilan bisa dua hari ataupun tiga hari di dalam wadah kotak khusus tadi nah ini adalah burung yang dokor yang saya berikan seminggu tiga kali sebagai makanan tambahan untuk protein dia agar proses dokornya bisa maksimal kalaupun ikan cedol ini kita berikan keindukan di masa kawin kita perbolehkan ya saran saya hanya di masa kawin bisa diberikan setiap hari selama masa kawin 10-15 ekor setiap hari selama 5-6 hari di samping itu juga boleh diberikan gotoh ikan cedol ini hanya sebagai menu tambahan dan perlu diingat bahwa pemberian ikan cedol tidak boleh terlalu banyak karena kalau terlalu banyak itu akan membuat buruk juga buat burung kita untuk burung-burung yang kelebihan protein ataupun kalsium yang ada kandungan di dalam ikan ini bisa mengibatkan bulunya akan mudah patah itu bisa terjadi ataupun kalau terlalu banyak kalsium cangkang telurnya itu akan tebal kemudian proses menetasnya itu juga akan mengalami kesulitan akan terjadi masalah jadi pemberian menu tambahan ikan cedol ini tidak perlu banyak-banyak nah bagi teman-teman yang ingin menggunakan ikan cedol sebagai menu tambahan wajib bagi kita untuk mensterilkan terlebih dahulu agar enzim-enzim buruk yang ada dalam ikan cedol yang hidup di sungai yang banyak sekali tercemar oleh limbah-limbah industri ataupun rumah tangga sebaiknya sangatlah perlu kita sterilkan dulu oke bagi teman-teman yang sudah nonton video ini semoga ulasan yang sangat singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya dan salam sehat selalu untuk ternakannya semoga semakin sukses dan lancar begitu pula bagi teman-teman yang belum subscribe ataupun like ataupun komen silakan komen dan dukung channel ini terima kasih